Halo semua, shalom. Pada hari ini kita akan ngobrol dengan Galarua. Sebenarnya Galarua ini apaan? Jadi kita kenalan dengan tim dari Galarua. Kita akan berkenalan dan kita akan cari tahu Galarua ini apa, bagaimana, apa yang mereka lakukan. Oke, kita kenalan langsung ke Bu Lisoy kali ya, langsung ya. Shalom, Bu Lisoy. Salam, Pak Tanparagi. Salam, saudara-saudara semua. Ya, Bu Lisoy. Galarua ini sebenarnya apa ini, Bu? Oke, saya berarti perkenalkan Galarua ya. Galarua ini berupa singkatan, kalau kepanjangannya, Jaga Pancasila Jambrut Katulistiwa. Ini adalah suatu perkumpulan. Perkumpulan yang legalitasnya sudah terdaftar di Kemenkumham. Ya, saya bacakan suratnya ya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0006506.AH.01.07 tahun 2022. Jadi berdirinya perkumpulan Galarua ini tahun 2022. Nah, terbentuknya Galarua didorong keprihatinan suasana kebatinan mendalam atas kenyataan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menjauh dari cita-cita pendiri negara Republik Indonesia. dibentuklah ini perkumpulan Jaga Pancasila Jambrut Katulistiwa yang disingkat dengan Galarua. berwawasan kebangsaan yang senantiasa terpanggil jiwa raganya untuk mempertahankan keutuhan serta tegak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais baik dalam keadaan damai maupun krisis. misinya, misi dari Galarua adalah mengawal kemurnian dan konsistensi implementasi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan dasar negara baik pada situasi damai maupun krisis. Nah, lambang perkumpulan berupa perahu ya perahu dan bendera merah putih mengarungi lautan dengan semboyan Galarua. Oke. Kemudian, apa sih tujuannya orang ikut anggota gitu ya? Ada hak-haknya Pak? Ya, ada hak-hak anggota, ada kewajiban anggota gitu ya. Termasuk haknya itu adalah kita memberikan pendampingan ya pada anggota-anggota kita yang mengalami kasus-kasus antara lain diskriminasi ya, ketidakadilan ya. Sifatnya kemanusiaan lah Pak Tan Paragi. Begitu singkatnya Pak Tan Paragi. Mungkin ada beberapa yang mau ditanya Oke, mungkin pertama yang perlu ditanyakan ini ini punyanya Pak Ocang ya, Bu ya? Oh, tidak dong, Pak. Ibe, tidak lah. Enggak. Pak Paul tidak ada sama sekali di dalam kepengurusan Galarua. Pak Paul hanya bersimpati dengan perjuangan kita, Galarua. Walaupun Pak Paul sudah menjadi warga negara luar, ya kalau memang ingin men-support perjuangan kita, ya tidak kita batasin ya. Silakan-silakan saja, gitu loh. Oh, oke. Jadi, Pak Ocang itu lebih ke pendukungnya Galarua gitu, Bu ya? Ya, dia mendukung dan bersimpatik pada perjuangan Galarua. Itu aja. Nah, ini yang mungkin teman-teman ada yang mungkin juga bertanya-tanya nih, Bu. Kan soalnya tadi Ibu bilang pertahankan NKRI ya. Nah, kayaknya ada beberapa kali Pak Ocang bilang Indonesia Timur mending lepas saja, gitu. Nah, itu gimana tuh? Oh, tidak lah. Maksudnya mungkin begini, Pak. Kalau ternyata Indonesia melepaskan Pancasila, ya kan sekarang jelas ya, mulai tujuan dari terbentuknya Galarua ini apa? Ya kan, dari awal tadi saya sudah bacakan, selalu kita berlandaskan Pancasila, kita mendukung ideologi kita tetap, ideologi kita ideologi Pancasila, ini yang harus kita pertahankan, kita tegakkan. Ya, kalau Indonesia tidak mau dengan Pancasila, atau menyingkirkan Pancasila, aman nggak buat kita, Pak? Nggak dong. Ya kan? Terbentuknya Indonesia ini kan dari ketepakatan, Pak. Konsensus, ya. Nenek moyang kita dulu-dulunya, Pak. Yang membuat kita bertahan baik-baik saja, ya. Karena apa? Karena ideologi Pancasila ini, ini yang harus tetap kita usung, kita tegakkan, kita pertahankan. Ya, kalau ada yang tidak ingin mempertahankan Pancasila, ya musuhnya Galarua, Pak. Kan gitu. Nah, maksudnya Pak Paul mungkin seperti itu. Kalau toh Indonesia misalnya menyingkirkan Pancasila, tidak mau lagi dengan Pancasila, ya memang buat kita lebih baik bubar saja. Kan? Kita tidak akan bisa bertahan dengan tidak adanya ideologi Pancasila. Kalau ganti kilafah coba, Pak. Apakah kita menginginkan ideologi-ideologi kilafah? Bisa mati kita, Pak. Ya sudah terbukti kok negara-negara yang lain kan, mana ada sih dengan ideologi yang mempertahankan ideologi kilafah ini, baik-baik saja, maju, bertahan, makmur, jaya, enggak ada. Gitu lho, Pak. Itu maksudnya mungkin begitu. Oke, jadi kita klarifikasi dua hal ya. Yang pertama, Galarua ini bukan punyanya Pak Ocang, tapi Pak Ocang adalah pendukung dari Galarua. Terus yang kedua, Pak Ocang bukan mau menghancurkan NKRI ya. Soalnya itu ada beberapa yang saya dengar, wah ini Pak Ocang kayaknya mau menghancurkan NKRI ini. Nah, ternyata bukan seperti itu ya. Jadi maksudnya Pak Ocang, kalau misalnya Indonesia tidak mempertahankan Pancasila, Indonesia jadi bubar gitu ya maksudnya ya. Ya, dan itu juga kan bukan hanya Pak Paujang yang ngomong begitu, banyak orang sebenarnya kan Pak? Banyak orang gitu. Oh ya, saya perlu tambahkan bahwa kepengurusan Galarua ada namanya DPP. Ini mengenai struktur ya. DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Ada Ketua Sekretaris Bendahara ya di pusat ya. Nah, pembina kita, ya betul yang ditayang. Pembina kita ada Pak Tobing dan juga Pak Laksamana Ponto. Ini orang-orang yang cukup diperhitungkan ya. Ya, siapa sih yang nggak tahu Pak Ponto ya nggak? Kenalkan Pak Tanparagi? Mungkin perlu dijelaskan, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Mungkin dijelaskan aja. Oh ya, boleh. Pak Ponto itu mantan kepala ba'is. Mantan ya, dulu pernah menjabat sebagai kepala ba'is. Dan sering kok masuk di media sosial, di wawancara di TV juga sering ya, di TV One, di beberapa TV lah, Pompas, ada banyak-banyak itu saya lihat, bisa dilihat lah mengenai Pak Ponto ini. Ya, biografinya jelas kok kalau nggak di Google ya. Kemudian Pak Tobing juga begitu. Kita daulatlah sebagai guru Pancasila. Jadi secara rutin Pak Tanparagi, perlu saya sampaikan, ada kuliah Pancasila, khusus kuliah Pancasila setiap minggu. Sekali dalam seminggu. Kuliah Pancasila yang dibawakan oleh pembina kita, Pak Brickjen Tobing, Junior Slumban Tobing. Jadi mereka inilah pembina kita di Galarua. Ini DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Ada lagi di daerah-daerah, wilayah per provinsi itu. DPP, Provinsi Lampung sudah ada, Provinsi Sumatera Utara, Riau sudah ada, Jawa seluruhnya sudah ada. Maksudnya Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur sudah lengkap ya. Bali pun sudah, Sulawesi sebagian, Kalimantan sebagian, NTT sudah, sama Papua dalam proses. Bahkan Aceh sudah ada yang menyatakan bersedia untuk menjadi pengurus. Tapi masih kita kaji. Jadi tersebar di seluruh wilayah provinsi, Pak, di Indonesia. Jadi sudah menyebar ya, Sudah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Stap ahli-stap ahlinya juga, Pak, ada. Stap ahli hukum, Komunikasi dan IT, Stap ahli bidang organisasi dan kaderisasi, Stap ahli sosial, Stap ahli mediasi dan hukum, Kemudian KSB untuk luar negeri juga ada gitu. Antara lain Amerika sudah terbentuk pengurusnya. KSB Ketua Sekretaris Bendahara sudah. Itu, Pak, tanpa ragi. Wow, berarti sudah lumayan lengkap ya, walaupun umurnya belum setahun ya, Bu, ya? Ya, betul. Puji Tuhan. Setiap hari kan ada yang mendaftar member, Pak. Hampir setiap hari ya, mau satu atau dua, kayak hari ini ada dua orang. Jadi ini intinya teman-teman yang mau mendukung NKRI, ya, Bu, ya, mau menjaga NKRI supaya Indonesia tetap utuh, bahan jaga Pancasila, bisa gabung sama Galarua gitu ya. Betul, Pak. Tujuannya itu ya. Betul, Pak, tanpa ragi. Terus, dengan sosial dan kemanusiaan ini, maksudnya gimana ini, Bu? Saya masih belum mengerti, kalau misalnya ikuti Galarua tuh, ngapain sih di dalamnya tuh? Secara realnya ya? Oh, kegiatan. Kegiatannya apa sih manusia sosial dan kemanusiaan ini gitu? Nah, kegiatan-kegiatan kita yang nyata. Contohnya ya, kemarin itu misalnya kita mendampingi orang-orang yang mengalami diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan hak beribadah ya, Pak ya. Hak beribadah. Termasuk itu GKKD yang di Lampung. GKKD yang di Lampung kita dampingi langsung. Beberapa kali kita investigasi, lalu mendampingi untuk proses hukumnya, sampai saat ini Galarua dengan tim pengacara kita. Nah, kalau teman-teman yang di GKKD tahu persis lah ya, jemaat GKKD. Kemudian ada member satu ya, yang saat ini saya memang belum bisa menyampaikan di sini, merasa kehidupannya terancam oleh kelompok tertentu atau orang tertentu, ini juga sedang kita lakukan pendampingan. Di sini kan ada masih teman-teman yang tergabung dalam Galarua, ada Bu Linda dan Pak Owen, ada yang lain ya, mungkin bisa menambahkan informasi yang barangkali belum saya informasikan ya, tambahan dari mereka. Oke, mungkin kita ke Bu Linda dulu ya. Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, shalom Pak Tanparagi. Shalom Bu Linda. Ya, perkenalkan saya Bu Linda di Perkumpulan Galarua sebagai sekretaris di Perkumpulan. Saya hanya menghimbau pada teman-teman, ayo kita berjuang bersama, jaga Indonesia, jaga Pancasila, teman-teman bisa bergabung dengan Galarua. Ya, kita kasih kesempatan untuk Lebah Madu ya. Silakan Lebah Madu. Ada yang mau ditambahkan? Ya, shalom, shalom. Shalom semua ya. Ya, oke. Mungkin saya lebih ke arah teknis ya, teknis perekrutan member. Kita kan ada nomor hotline ya. Mungkin bisa ditampilkan bro ya? Ya, ini benar kan ini nomornya nih? 0811 200 666 62. Ya, 6-nya 4 kali ya. 6-nya 4 kali ya, bukan 3 ya. Ya, 6-nya hati-hati. 6-nya 4 kali ya, 3 kali. Ini 4 ya? Enggak, enggak kita 4. Ya, jadi itu kan ada nomor hotline. Dan saudara-saudara yang ingin bergabung boleh WA ya. Nanti kita sedang bereskan dulu kantor. Kantornya sudah ada di Jalan Tomang. Nah, itu Jalan Mandala Utara tuh. Tomang, Jakarta Barat, nomor 33 sama 34. Kita udah persiapkan semua administrasi dan segala macam. Jadi, kita lebih profesional lagi kesananya. Untuk sementara ini kan memang masih banyak volunteer-volunteer ya. Tapi kalau ke depan, kita udah pasti akan serius ke arah ini gitu loh. Karena banyak sekali yang kontak kita itu butuh bantuan secara hukum, butuh bantuan secara sosial. Banyak yang minta bantuan sama kita. Jadi, kita harus lebih profesional lagi nanti ke depannya. Jadi, kalau misalkan ada yang mau join via WA aja. Nanti bersabar aja. Kalau misalkan agak lambat, ya mohon dimaklumi lah ya. Kalau dibalasnya tahun depan gimana bro? Nggak bro, hari itu juga pasti dibalas. Tapi kita yakinkan hari itu juga pasti dibalas gitu. Nggak yang sampai molor-molor berapa hari, nggak ada. Hari itu juga pasti dibalas. Mungkin kadang-kadang agak malam, tapi pasti dibalas. Oke, berarti ini terbuka sekali ya. Alamatnya juga ditampilkan jelas begini ya. Berarti ini benar-benar resmi ya, benar-benar terbuka ya. Ini kita ada tahunya ya, ada hukumnya ya. Kita terdaftar di Kemenkumham ya. Jadi nggak main-main ini Galarua. Bukan organisasi yang asa-asa bikin gitu loh. Cuma ngumpul-ngumpul aja, nggak resmi ini. Ya, ini ya. Jelas. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asusi Manusia ya. Betul. Oke. Kita bantu, bantu benar-benar. Mungkin perlu dijelasin kalau tadi kan ada bantuan hukum dan bantuan sosial ya. Kalau bantuan hukum itu berarti pengacara gitu kalau ada kasus gitu ya. Oh ya. Khusus untuk member. Khusus untuk member. Silahkan Bu, silahkan Bu. Ya, termasuk itu Pak. Termasuk yang kasus-kasus. Ya, kan hak member juga ya. Untuk sesuai dengan tadi ADART kita. Mengayomi. Mengayomi. Ya, betul. Bapak bisa lihat lah. Pengacara-pengacara kita bukan pengacara yang biasa-biasa. Itu orang-orang yang hebat-hebat tuh pengacara-pengacara kita. Termasuk pendampingan untuk pembelaan terhadap Pak Yusuf Manubulu. Itu kan pengacara-pengacara hebat-hebat Pak. Itu kan pengacara kaleng-kaleng itu. Yang pendampingan terhadap ini juga GKKD ya. GKKD sayangnya pengurus Lampung nggak bisa hadir kayaknya. Itu orang-orang yang jago semua pengacaranya Pak. Jadi kalau jadi anggota Galarua ada masalah seperti itu bisa minta bantuan hukum gitu ya. Khusus untuk anggota. Kalau bukan anggota nggak bisa Bu. Nah, kalau yang belum anggota harus daftar dulu. Oh. Ya. Oke, kalau belum anggota harus daftar dulu jadi anggota baru dapat perbanan. Nah iya, daftar dulu. Kan kita filtering dulu ya, screening dulu. Sifatnya yang individu ya Pak ya. Tadi harus member dulu. Tapi untuk kasus-kasus seperti gereja GKKD, seperti itu ya. Itu kan gereja ya. Kita tetap pendampingan. Kalau misalkan kita lihat di nasional gitu ya. Ada kasus-kasus terutama yang seperti itu. Kalau dari internal kita memang udah kompak, yakin mau bantu. Bantu. Walaupun mereka belum jadi anggota kita. Nah, kalau bantuan sosial ini apa Pak? Bantuan sosial? Oh ya, seperti di Kota Malang juga ada tiga desa yang kita bantu pertaniannya. Kita pikirkan bagaimana supaya pertaniannya bagus. Juga kita belikan juga beberapa traktor ya untuk mereka membajak sawah. Jadi kita bukan hanya memberikan materinya saja. Kita juga memberikan pelatihannya juga gitu loh. Ada penyuluhannya juga. Untuk praktek di pertaniannya seperti apa. Kita udah termasuk di bidang kita juga di situ. Jadi sebenarnya kita tuh luas banget. Dan harapan kita yang jadi member itu bisa aktif gitu. Mungkin di antara saudara-saudara mungkin ada yang. Wah saya sih gak ada masalah hukum atau apa-apa. Tapi saya ingin bergabung karena saya ingin membantu di bidang sosialnya. Misalkan. Misalkan saya punya kemampuan jadi pengajar gitu ya. Oh kita bisa perlengkapi. Misalkan nanti kita arahkan gitu loh. Karena beberapa orang yang kontak ke kita mungkin ada yang putus sekolah dan segala macam. Kita juga bisa bantu soal-soal seperti itu gitu loh. Banyak hal yang kita bisa bantu gitu loh. Makanya harapannya bukan hanya orang yang jadi member itu yang minta tolong saja. Tapi yang mau menolong pun kita sangat welcome. Sangat welcome sekali. Sekarang ini banyak yang minta tolong atau yang mau nolongin bro? Pimbang bro. Sama pak menolong dan ditolong banyak. Pimbang kita. Oke. Jadi tempat untuk ngumpulnya orang-orang yang mau ditolong dan orang yang mau menolong ya pak? Ya betul. Ya begitulah kira-kira. Ya ya luar biasa. Oke. Mungkin kita kenalan sama teman-teman yang lain ya yang ada di sini ya. Oke kita mungkin ke Al-Hiti dulu deh. Shalom Al-Hiti. Shalom, shalom. Ya shalom bro. Kenalan bro. Ya shalom. Saya juga anggota Galarua. Saya mau tambahkan sedikit ya dari kegiatan. Khususnya di kegiatan sosialnya. Dari Galarua. Itu tadi bro Lebah Madu tadi sudah sampaikan. Di Malang Selatan ya. Nah itu kebetulan saya juga sudah kesana. Saya berangkat kesana dan mengenai bantuan peralatan pertanian. Jadi salah satu juga yang menjadi kegiatan dari Galarua ini adalah mengembangkan, membangun, memberdayakan ekonomi perdesaan. Jadi memberdayakan ekonomi perdesaan di Malang itu kita menyediakan hand tractor. Terus kemudian mesin potong rumput. Lalu pompa air. Ada banyak gitu ya. Ada tiga lokasi yang kita bantu. Untuk membangun ekonomi perdesaan di sana. Itu memang uji coba ya. Sudah setahun lagi. Dan mereka sudah menghasilkan beberapa kali panen gitu ya. Nah itu salah satu yang di Malang Selatan. Terus kemudian juga bersama-sama dengan Galarua juga. Kita sedang mengembangkan uji coba peternakan lilit di Parung Bogor. Nah kita ini sedang mengembangkan masyarakat marginal ya. Masyarakat marginal ini mereka yang boleh dibilang nganggur lah ya. Ngangguran gitu. Apalagi di antara mereka ini ada yang terkena dampak dari COVID kemarin. Terkena COVID lalu kemudian keluar dari pekerjaan. Terus nggak dapat pekerjaan lagi. Nah di antara mereka ini juga masuk di anggota Galarua. Dan kita uji coba dengan membuat peternakan lilit. Hari ini panen nih. Cuman saya belum dapat informasi. Nanti saya coba follow up lagi. Kalau seandainya nanti hasilnya bagus. Ya kita akan kembangkan terus. Kira-kira seperti itu Pak Tanpa Ragi. Oke bro. Mau nanya gini bro. Ini bantunya itu maksudnya dikasih atau investasi atau bagaimana bro? Bentuk kerjasamanya dengan mereka. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Dari yang kecil itu maksudnya gini. Jadi kita mulai dengan peralatan pertanyaan. Apa yang mereka miliki di sana? Saya kira untuk peralatan ini tidak modal besar lah. Modal kecil saja. Oke. Itu peralatannya dikasih gratis ke mereka? Atau mereka bersih beli? Atau nanti ada bagian sel? Kasih gratis. Kasih gratis. Free gitu ya? Dikasih aja. Dikasih ya. Dikasih terus sambil kita jampingin untuk pemasaran ya di marketing ya. Oke. Tadi yang peternakan lele juga itu dikasih gratis juga gitu bro maksudnya? Iya. Kemarin itu kita modalin itu sekitar 4,5 juta ya. Mereka sudah coba dengan seribu ekor ikan lele. Saya tambahkan dikit ya Pak ya. Iya, silahkan. Galarua ini juga bersinergi dengan berbagai organisasi. Organisasi lain termasuk yayasan Damarkasi. Jadi kita bidang pendampingan hukum dan pendidikan Pancasila. Nah bagiannya Damarkasi ini untuk mengelola perekonomiannya mereka. Jadi seperti ini Tepatan Paragi. Jadi kolaborasilah kita dengan yayasan yang lain. Oke. Berarti kalau ada teman-teman nonton yang mau investasi atau mau beli, bisa gak ke Galarua? Terus sangat mungkin, sangat bisa. Terus kalau mau investasi juga bisa ya hubungi Galarua juga. Misalnya tadi peternakan lele. Oke, misalnya bagus gitu. Ada yang mau invest. Tadi kan 4,5 juta, mau invest 45 juta gitu. Misalnya bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Untuknya Galarua apa untuk lakukan ini? Begini Pak. Kebetulan orang-orang yang kita dampingi ini, begini. Contoh misalnya seperti Malang, Parung, dan beberapa tempat. Memang ini teman-teman yang berpotensi mengalami persekusi dan diskriminasi. Alasannya adalah petobat-petobat baru. Jadi antisipasi, Pak. Ya. Karena bukan rahasia lagi lah, Pak. Kita TST saja. Ya kan? Gitu loh, Pak. Jadi ketika banyak teman-teman atau satu kelompok yang merubah petobat baru lah ya. Petobat baru. Kemudian ya akan mengalami hal-hal lah biasanya. Hal-hal yang tidak diinginkan ya. Makanya kita hadir. Nah, untuk membantu. Jadi enggak usah saya perjelas lebih detail. Kita udah sama-sama tahu ya. Belum tahu, Bu. Saya belak-belakan ya mungkin ya. Misalnya ada tetangga kita. Ada teman yang baru keluar dari agama tetangga. Terus udah gitu diusir. Atau bingung. Ya, kebanyakan diusir ya. Keluar dari agama tetangga. Diusir, dipersekusi. Itu bisa hubungi Galarua. Bisa masuk. Nanti bisa dibantu gitu ya. Begitu, Bu. Betul, Pak. Karena kasihan mereka kan. Ya, banyak kan yang begitu kan. Ya, ya. Itu loh, kasihan. Karena kan itu kan kalau namanya berpindah keyakinan kan itu hak asasi, Pak. Ya kan? Sesuai dengan Pancasila lagi kan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Kita kesananya kan. Apokannya kan itu, Pak. Itu kan hak asasi. Dilindungi oleh Undang-Undang untuk memilih atau berpindahkan gitu. Tapi kalau namun akibat itu dia dapat persekusi perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, yang merasa tertekan atau diintimidasi segala macam ya, sewajarnya lah kita hadir untuk menolong. Gitu loh, Pak. Oke, oke. Ya, ya. Jadi paham, paham, paham. Oke, jadi belakangnya gini ya. Buat teman-teman yang mau murtad, nggak usah takut murtad. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau murtad, terus masih bingung nanti kalau diusir bagaimana hubungi Galarua. Gitu, Bu, ya. Kalau misalnya ada yang mau persekusi atau mau butuh bantuan hukum, Galarua bisa bantu. Kalau bingung mau tinggal di mana, mau kerja apa, mau cari duit gimana, hubungi Galarua, nanti Galarua bisa bantu. Gitu, Bu, ya? Ya, kurang lebih. Oke, mantap. Mantap, mantap, mantap. Tanpa ragu, nih. Benar-benar tanpa ragu, ya, mengucapkan. Kalau soal cari duit, semua juga cari duit, ini ya. Jangan, maksudnya jangan nanti, oh saya nggak punya pekerjaan, minta bantuan ke Galarua, bukan begitu, maksudnya. Nanti salah sangka, kan, orang-orang. Galarua, Galarua jadi sumber ini, ya. Iya, ke Galarua itu bukan, kucuk-kucuk datang minta duit dong, gitu bukan, ya? Bukanlah, aduh. Kita semua non-profit malah di sini. Iya, nggak mendidik, lah, begitu. Kita berdayakan mereka, lah. Ibaratnya kita kasih pancing, lah, Pak. Iya, kan? Oke. Bukan kasih ikannya, gitu loh. Ini memang, Pak Tanpa Ragini, memang tanpa ragu, ya, mengucapkan. Saya tambah sedikit, saya tambah sedikit, ya. Jadi, gini, Pak Tanpa Ragini, sekarang nih, trendnya nih, sekarang lagi banyak yang ini nih, ya, kan, trendnya begitu. Nah, jadi, ya, kita melihat fenomena ini, sehingga Galarua mendampingi. Nah, mendampingi saja nggak cukup. Ya, kita juga harus membantu dia juga, kan, dalam... Banyak di antara mereka ini, sebetulnya, masyarakat marginal, ya. Orang-orang yang, bahkan mungkin dibuang dari keluarganya, lalu tidak punya penghasilan, kesulitan dalam ekonominya mereka. Nah, itu kita bantu, gitu, lah. Kita bantu sebatas yang bisa kita bantu, tentu. Ya, kan, tetapi, tetap kita akan memberikan mereka pengajaran, lah, ya. Kita ajarkan mereka untuk berharap hanya sama Tuhan saja, jangan sama manusia, gitu. Tapi, safety first-nya kita akan berikan. Kira-kira begitu, lah. Ya, oke. Jadi, teman-teman yang mau murtad, kalau misalnya butuh bantuan, bisa ke Galarua. Nah, teman-teman harus tahu, bukan, istilahnya bukan ke Galarua itu, eh, gue minta duit doang buat makan, gitu. Bukan gitu, ya. Tapi, bisa dibantu, teman-teman punya kemampuan apa, bisa dibantu, bisa diperdayakan di situ. Misalnya, bisa dagang makanan, misalnya. Ya, tinggal mau ke Galarua, nanti bisa dibantu. Mungkin dicari tempat, atau misalnya nanti diadakan bagaimana caranya, supaya bisa dapat modal untuk jualan. Ya, anggaplah gerobak lah ya, misalnya ya. Gerobak atau gimana. Terus, kalau misalnya diusir dari suatu tempat, misalnya di tempat satu desa atau gimana, yang memang nggak ada orang Kristen di sana, terus udah gitu diusir, bingung mau kemana, bisa hubungi Galarua. karena Galarua bisa tempatin kemana aja. Karena jaringannya sudah cukup besar. Misalnya, pindah ke tempat yang lain, bisa diusahakan supaya pindah ke tempat yang lain itu. Bisa dicari tempat, atau bisa dilakukan apa, gitu. Tetapi, bukan berarti dikasih mie instan, gitu ya. Bukan berarti dikasih mie instan, dimurtadkan, bukan begitu. Tapi, teman-teman yang memangnya mau murtad, terus udah gitu bingung, nah, itu kita bisa bantu. Bukan berarti kita mau sediakan mie instan yang banyak untuk memurtadkan orang, bukan begitu. Kalau misalnya bisa begitu, wow, itu imannya murah sekali, cuma seharga instan, kan? Biar seharga, iya. Kebanyakan sekarang yang murtad ini tuh spontan aja karena teknologi internet ini. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi. Itu yang jadi tren sekarang. Nah, ini yang satu yang sedang kita rantingi juga, ini di Sukabumi nih, Pak. Ini bahkan ada satu santren ya, boleh dikatakan santren kecil gitu ya. Ada ustadznya. Ustadznya ini sudah ini, sudah pindah ke yakinan sudah. Pak TR, gini, contoh lah ya. Contoh, saya ambil contoh. Pernah satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan tiga anak ya. Empat anak ya, Pak Alex? Empat anak, iya. Empat anak. Nelfon ke hotline Galarua. mengadukan apa yang dia alami, termasuk terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya ini mengalami, kalau kata Pak Santiamer, istilahnya KDRK. Kekerasan dalam ruang kelas, Pak. Akibat, ya, benar. Ini fakta. Akibat dipersekusi, dibuli secara serempak di kelas. dan itu yang terlibat gurunya akibat tadi itu pemilihan keyakinan atau perpindahan keyakinan. Jadi, satu keluarga itu, Pak. Nah, masa kita biarkan, Pak? Dia sudah mengadu kegala ruah. Saya mengalami ini loh, ini, 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 ini yang saya alami termasuk anak-anak saya ini. Masa kita biarkan? Nah, disitulah peran kita, Pak. Ya. Ya, itu, Pak. Itulah contohnya. Itu contoh, ya, salah satunya, ya? Ya. Ya, dan ada banyak lagi yang lain, Pak. Gitu. Termasuk yang di Parung, termasuk yang di Pengandaran, kita bersama juga kemarin itu, ke sana. Ya, Pak Alex, ya. Termasuk yang di Malang. Di Malang juga begitu. Karena kalau ada ada isu-isu yang miring yang berkata bahwa Malang itu hanya cerita bohong. Ini sekarang kami tegaskan itu bukan cerita bohong. Karena memang banyak fotobat baru waktu itu di sana. Jadi, kita melakukan pendampingan terhadap mereka. Gitu, Pak. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya ada yang mau murtad, takut, bingung, takut diusir, bingung mau kemana, atau misalnya di persekusi, bisa hubungi Galarua di nomor telepon ini, ya. 0811 200 6662 ini, ya. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Kalau misalnya kebalikannya gimana? Misalnya ada orang dari agama lain mau masuk ke Islam, misalnya. Terus udah gitu mengalami persekusi. Dibantu juga gak sama Galarua? Kayaknya belum ada itu, Pak. Kita ketemu ke siang begitu. Belum ketemu ya? Iya, makanya saya tanya, gitu. Kalau misalnya ada ada yang mau masuk Islam, misalnya. Terus udah gitu mengalami persekusi dari keluarganya, gitu. Misalnya diusir dari keluarganya karena masuk Islam. Apakah dibantu juga sama Galarua? Karena begini, kita gak pernah melihat ada kejadian begitu, satu, Pak. Tapi itu hak. Kembali lagi, acuan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 melindungi itu. Ya silakan-silakan saja. Gitu loh, Pak. Ya. Kalau minta bantuan ke Galarua, mau dibantu sama Galarua, Bu? Waduh. Apa ini mencebak? Mencebak ini. Mencebak ini. Emang sudah ada yang dipersekusi, tuh. Ya, katanya sih begitu. Katanya, katanya. Saya dengar-dengar pernah ada yang ngomong begitu, katanya. Kan saya gak tahu, gitu. Benar apa enggak, kan gak tahu. Cuman kalau misalnya ada, terus begitu hubungi Galarua, bilang, Pak, saya dipersekusi, Pak, saya masuk Islam, terus saya diusir dari keluarga saya, Pak. Gitu. Dibantu gak, Pak, Galar? Saya belum ada ketemu yang begitu, Pak. Jadi gak bisa menjawabnya untuk saat ini. Kalau, soalnya saya pingin menjawab, gini, Pak, Pak, saya pingin menjawab sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran saya, tapi takutnya nanti, ya, digoreng-goreng, gitu loh. Ya udahlah. Tunggulah ada masalah seperti itu, baru kita pikirkan. Ida, itu aja jawabannya. Saya tambahkan. Jadi gini, kalau misalkan, misalkan ada dari agama yang seperti itu ya, kan menghubungi dulu Hotline Galarua nih, tentu kita juga kan pasti wawancara dulu. Kita kan pasti screening dulu, filtering dulu orang ini. Seperti apa kan, kita harus clear dulu masalahnya itu loh. Kalau masalahnya clear, kita dapetin memang ceritanya mungkin dia dipersekusi ceritanya. Kita bantu, kita bantu. Jadi kita pegang-pegang Pancasila-nya kan, kita bantu. Gitu loh. Bukan cuma buat orang Kristen doang ya, berarti ya. Ya, nah, orang-orang yang dibantu ini nggak harus beragama Kristen, nggak harus. Mau agama apapun boleh dibantu. Cuman pasti kita kan wawancara dulu. Hindu, Buddha, kayak gitu ya. Dia harus jadi anggota dulu Galarua. Harus jadi anggota Galarua dulu baru dia bisa kita bantu. Jadi kalau kita nggak sembarangan orang siapa aja. Memang ada yang berapa begini, beberapa orang begini. Tuh kasihan sih itu, tolongin dong sih itu. Kasihan tuh. Orang di jalan tuh, dia dipukulin orang. Kita kan nggak kenal ya. Maaf, maaf dulu. Kita nggak kenal nih orangnya. Siapa orangnya, tiba-tiba dipukulin. Kita nggak tahu masalah dia apa. Misalkan tiba-tiba dipukulin terus tiba-tiba galurus. Tolongin tuh orang itu dipukulin. Nah, nggak bisa seperti itu. Itu tugas polisi, Pak. Gitu ya. Nah, iya. Itu tugas polisi, bukan tugas Galarua itu. Karena ada beberapa orang yang seperti itu ke kita laporan. Ini ada masalah di sini. Ada masalah di sana. Masalah itu, orang yang mengalami masalah itu, kita kan nggak kenal juga ya. Jadi kita juga tidak bisa masuk ke ranah pribadi orang. Kalau orang itu tidak kita kenal. Kecuali memang ada misalkan member Galarua, ada masalah perdata dengan siapa butuh kebantuan hukum. Nah, kita mungkin bisa bantu di situ. Karena dia member Galarua. Tapi kalau memang dia bukan member Galarua, terus tiba-tiba ditunjuk-tunjuk, oh, orang itu tuh bantu, orang ini bantu, misalkan. Cuma, kita nggak kenal juga, kan kita nggak bisa sembarangan. Karena itu kan nanti tiba-tiba kita interferensi urusan pribadi orang gitu loh. Itu kan etikanya harus kita jaga juga gitu, yang seperti itu. Oke. Sebetulnya persekusi yang lagi trendis kan sebetulnya persekusi yang terjadi dari Islam masuk Kristen gitu loh. Nah itu poin utamanya itu di situ dulu gitu. Dan itu kaitannya dengan Galarua adalah persekusi itu karena ada fenomena untuk memaksakan sebuah keyakinan, sebuah ideologi gitu, yang bertentangan sekali dengan Pancasila. Nah itu munculnya di situ gitu. Ya gini Pak TR, pernah satu kejadian di Sukabumi sempat viral di Medsos tentang tempat ibadahnya kalau nggak Buddha kok hukum hucu ya, yang dipersulit juga, dipersekusi oleh masalah ya, tidak boleh dan segala macam lah mungkin sama, mungkin dengan kita yang kita alami biasa ya. Nah ketika itu kan kita udah lihat viral ya, nah kita coba menghubungi mereka loh Pak. Saya hubungi langsung loh, bicara langsung dengan pengurusnya. Kalau nggak salah namanya Pak Anton dulu. Kapan ya? Masih 2022 Pak, 2022. Itu kita hubungi pengurus apa ya, Konghucu atau rumah ibadah Konghucu apa Buddha gitu deh, saya lupa. Nah dan mereka ya mungkin karena takut atau apa nah akhirnya padahal sudah viral kan di Medsos, di Youtube juga ada nah mereka bilang waktu itu oh nggak kami tidak ada masalah apa-apa kok dengan penduduk sekitar ini baik-baik saja gitu loh. Ya saya sih bisa memakini ya mungkin takut ya dengan dengan daerah sekitar tempat ibadah mereka gitu. Nah itu salah satu contohnya Pak. Oke. Salah satu contohnya jadi bukan ada lagi satu ada ya ada lagi tambahan Bu Lisoy jadi Damarkasi juga pernah dihubungi dari keyakinan kepercayaan Sunda Wiwitan di daerah Cigugur Kuningan. Oh iya betul-betul. Ya ini mereka sampai apa ya administrasi KTP-nya itu dipersulit gitu. Nah itu jadi ada sempat kita mau kesana tapi masih belum apa kita belum ada waktu tapi mereka sudah minta kita untuk datang kesana dan disamping itu ya itu sudah masuk agenda kita juga bagaimana keyakinan Sunda Wiwitan ini bisa apa ya tidak dipersekusi boleh dibilang mereka juga dipersekusi di daerah Cigugur Kuningan gitu. Nah itu yang juga akan kita dampingi kira-kira begitu. Oke. Oke jadi yang mengenai ini mengenai pindah agama ini intinya kalau teman-teman mau murtad keluar dari Islam susah bingung hubungi Galarua itu mungkin bisa dibantu jadi anggota lah gitu ya karena yang akan dibantu adalah anggota Galarua mungkin bisa untuk cari kerjaan atau misalnya pindah kemana gitu-itu bisa dibantu jadi teman-teman yang seperti itu teman-teman bisa gabung ke Galarua untuk minta dibantu nah di sisi lain kalau misalnya ada yang minta dibantu begini seharusnya ada juga yang bantu jadi kalau teman-teman juga ada punya hati tergerak untuk bantu teman-teman yang keluar dari agama seberang mungkin teman-teman mau menyediakan tempat mungkin atau misalnya teman-teman mau menyediakan ya tempat usaha atau misalnya modal atau apapun juga teman-teman mau lakukan itu tergerak untuk itu teman-teman juga bisa hubungi Galarua untuk bantu teman-teman kita yang keluar dari agama seberang gitu ya dan juga ini kita balikannya nih kalau misalnya dari agama kita atau dari agama lain manapun juga mau masuk Islam coba aja masuk ke Galarua coba aja dihubungin kita gak pernah tahu soalnya gak pernah terjadi seperti itu ini saya tanya ini cuman karena saya pernah denger orang ada yang bilang oh keluar dari agama Kristen dipersekusi katanya keluar dari agama Kristen katanya diusir katanya atau diapain lah katanya ada yang begitu katanya nah saya gak tahu itu benar apa enggak tapi kalau misalnya pun itu benar dicoba aja hubungi Galarua seharusnya kalau dari ADART tadi jaga Pancasila dan jaga kebebasan beragama kebebasan kemanusiaan seharusnya Galarua pun bantu harusnya betul ya ya setuju betul sesuai dengan ADART sesuai dengan ADART nah masalahnya ya tadi kita belum pernah temuin kasus bahkan denger aja gak pernah gitu itu cuman isi yang kalau misalnya kita banyak mana orangnya gak ada gitu ya cuman kalau aja ada kalau-kalau aja ada misalnya begitu ya hubungannya Galarua dicoba aja ya dan yang tadi saya bilang kalau teman-teman mau bantu dan dibantu untuk teman-teman yang murtad dari agama manapun gitu ya teman-teman bisa gabung teman-teman yang murtad bisa gabung teman-teman yang mau menolong murtad para murtadin ini juga teman-teman bisa gabung untuk bantu dan ini Galarua resmi bentuknya tadi sudah ada kumham ya jadi ini resmi bukan bukan personal lagi ini udah organisasi udah organisasi dan ini organisasi yang resmi untuk bantu-membantu seperti itu jadi teman-teman gak usah khawatir untuk misalnya teman-teman mau bantu tapi takut nih gitu ya gak perlu takut juga karena teman-teman bantu dalam bentuk organisasi teman-teman kena sesuatu pun organisasi yang akan turun karena ini resmi betul Pak betul oke kita coba kenalan sama teman yang lain ini ada Tanya ya kita kenalan dengan Tanya halo Tanya halo Pak Tamparagi shalom semuanya shalom teman-teman nama saya Grace Tanya saya adalah member Galarua apa ya mau dicintakan ya Pak kayaknya sih kalau kalau saya sih saya mengingat saya pernah mengalami diskriminasi persekusi dan juga persekusi dari umat seberang akhirnya itulah memutuskan saya untuk bergabung di Galarua jadi karena waktu itu udah pernah dibahas bahwa saya tuh minta bantuan ke sesama Kristen aja ke sesama yang seiman sama saya malah saya yang di maki-maki malah saya lah yang dibilang apa troublemaker dan lain sebagainya gitu kayak saya tuh tipikal orang yang gak bisa ngeliat ketidakadilan gitu Pak Tamparagi kayak kok apa ya kok malah yang salah kok yang benar gitu loh kok ngalah-ngalah terus ketika kita ngalah kok mereka makin menjadi ketika kita ngasih kebaikan kok malah kebaikan kita kok makin kayak kayak apa ya gak dianggap terus mereka makin menjadi-jadi kayak gitu jadi itu udah saya lihat sendiri dan itu udah saya alami sendiri Pak Tamparagi jadi apa detailnya Bu seperti apa kalau untuk detail mungkin agak ini apa Tamparagi maksudnya agak panjang banget pasti tapi alasan saya bergabung dengan Galarua adalah saya melihat bahwa hanya inilah organisasi yang oh bener ya menjalankan Pancasila karena dari tanya sendiri mungkin dulu saya gak begitu ngeh kali ya dengan keadaan sekitar lingkungan sekitar sampai apa sampai saya sudah dewasa saat ini saya mengalami yang namanya kayak kebisingan tiap malam tiap hari gitu nyanyi-nyanyi kayak gitu sampai dari yang mulai tegur halus sampai tegur kasar bahkan orang tua pun pernah menegur tapi tidak diindakan masih terus sampai ke RT RW kelurahan bahkan pernah saya sendiri ke Polsek gitu ya tapi semuanya tuh gak ada gak berjalan hukum itu gak berjalan disini jadi saya memutuskan apa ya udah ngalamin secara langsung oleh pihak umat seberang ya bagaimana rasanya hidup tuh gak tenang maksudnya gak bisa tidur gak bisa nyaman di rumah sendiri kayak gitu dan apalagi kasusnya seperti apa bu kalau kasusnya sih karena kebisingan di malam hari ya pak ya jadi bener-bener kebisingan di malam hari jadi anak-anak nyanyi main gitar gitu ya sampai jam 3 pagi dari malam sampai jam 3 pagi kadang jam 4 kayak gitu di depan rumah saya tuh ada warkop gitu jadi dan mereka itu saya sadar bahwa menurut saya gak ada toleransi dari mereka gitu loh bahkan intinya adalah pak gini intinya mereka saya jujur ya pak tanpa ragi saya rumah saya tuh pernah di amok masa pak tanpa ragi jadi cuma gara-gara kan saya tuh udah kesel kesel kesel-keselnya anak-anak nongkrong di warkop dia parkir depan rumah saya tapi dia berisik di warkop siapa yang gak kesel gitu loh itu udah kejadian bertahun-tahun jadi saya pasang banner kan dilarang parkir berjualan atau keributan di depan pagar rumah jadi depan rumah saya tuh selalu bayangin ya pak itu tiap hari kejadian ya nyanyi-nyanyi anak-anak terus anak-anak 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 kecil main benteng-benteng lari-lari-lari teriak-teriakan itu dari malam sampai pagi tengah malam dan orang dewasanya gak berbuat apapun bahkan RT-nya sendiri gak berbuat RW-nya sendiri gak berbuat apapun bu dari tengah malam sampai pagi itu manusia atau setan bu nah itulah pak yang saya tanyakan pak tanpa ragi itu manusia atau setan saya juga gak tau pak tanpa ragi gak ngerti orang tuanya kemana anak kecil jam setengah 12 pak tanpa ragi asal bapak tau anak kecil main gendang-gendang tau kan kayak gendang ember gitu tau kan ya apa ya cuma kayak dipukul-pukul doang itu jam setengah 12 saya bertanya mana orang tuanya dan orang lewasannya udah biarkan aja iya dari situ saya dari oh oke saya dari nasihatin oh pokoknya udah lah pak udah dari sampai ke polsek pun saya dipolsek aja kayak gak dianggepin makanya saya bilang ke galarua ke bulis gini saya kayak gak dianggap saya gak mau deh kalau gitu saya gak mau lagi ketemu sama polisi kalau gak didamping oleh salah satu galarua gak mau saya karena saya pernah rasanya itu kayak dilepehin gitu ah gue gak peduli loh cuma jadi hukum itu kayak ya tadi dibilang hukum Indonesia itu gak berjalan sama sekali pak gak ada gak ada Pancasila gak ada UUD 1945 yang ditegalkan gitu oke jadi karena itu masuk ke galarua ya terus dengan masuk ke galarua karena hanya organisasi galarua lah kenapa pak setelah masuk ke galarua terus kayak gimana bu akhirnya tulang santamer salah satu direktur galarua datang ngeliat kejadian ngeliat keadaan oh begini kami cerita begini dikasih nasihat yang penting kalau ada apa-apa lagi nanti bilang sama tulang yang penting saya belajar untuk lebih strategis gitu loh pak jadi misalkan saya udah males lagi deh apa kayak nasihatin-nasihatin lebih baik video atau apa baru nanti saya kasih ke galarua jadi bukan lagi saya jadi intinya buktinya akan saya karena tulang santamer sudah bilang ke saya pokoknya apa gak perlu lagi kayak wah 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 atau teriak-teriakan atau tegur udah bukti video atau apa kalau itu terjadi terus-menerus baru bisa kita laporkan itu sih tapi untuk saat ini sih udah jarang ya pak karena saya sudah benar-benar mana nih keadilan buat saya gitu loh mana nih gitu loh udah ada tetapi hanya beberapa karena setiap saya tegur kayak waktu itu pernah sama tulang santamer itu jam 10 lewat gitu anak-anak itu anak-anak muda tuh banyak banget motornya sampai ada 3 ada 3 dan itu itu jam 10 lewat sekitar jam hampir mau jam setengah 11 malam dan dia teriak-teriak itu di depan rumah saya padahal rumah saya udah saya pakai pot 3 pot supaya dia gak bisa parkir atau apapun disitu sampai saya bilang mas-mas ini sudah jam setengah 11 kenapa ya apa saya cuma bilang ini jam udah jam malam mas oh iya-iya kami cuma nunggu teman ya tolong kalau cuma nunggu teman ya tolong tidak berisik gitu karena mereka berisik banget pasang-pasang lagi ketawa-tawa dan itu banyak 3 motor bayang-pasang lagi coba 3 motor berjejer depan rumah saya ketawa-tawa dan itu jam setengah 11 gitu dan itu kondisi mungkin kamu marah-marah mereka malah lebih seneng kali ya iya makanya saya tulang santamnya juga dibilang gak usah lah kamu marah-marah atau apa hadapinya tuh dengan kayak gitu aja santai bilang ini-ini gak usah dengan dengan ini lagi gitu loh gak usah dengan apa urat lagi gitu saya ngadapinya lebih strategis gitu gitu yang gitu jadi kalau ada percaya pasti apa galeru juga akan membantu saya mendampingi saya karena saya juga udah minta saya gak mau lagi ketemu polisi kalau gak didampingi karena saya udah merasain rasanya kayak dilepehkan gitu loh hidup saya kayak contohnya kayak cuman saya buat laporan nih saya udah tunjukin nih bukti-buktinya polisi tuh kayak cuman bodo amat gitu loh polsek itu kayak cuman gitu aja gitu loh kayak ah udah lah gitu-gitu pak jadi saya ngalamin sendiri jadi kan di depan rumah saya tuh ada tiga toko pak gitu loh jadi ada warkop ada fotokopi sama warung warung obat kedoknya kosmetik itu mereka buka terutama warkop ya buka tuh sampai pagi-pagi oke dan sampai yang warung kosmetik itu dari jam 8 dia udah buka sampai jam 12 saya baru tahu tulang apa yang pak okta vianos sebagai apa sebagai lawyer bilang bahwa ketentuan perda itu memang warung itu memang harus udah tutup dari jam 10 kalau warkop itu ketentuan PRD itu dari jam 11 supaya tidak mengganggu kebisingan di malam hari dan memang tidak ada satupun yang terjadi di Indonesia ini hukum yang terjadi di Indonesia ini maksudnya benar-benar gak ada sama sekali dan cuma organisasi galurwa sendari organisasi galurwa yang benar-benar betul-betul kayak memperhatikan bahwa bangsa ini memang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan apalagi sebagai orang-orang yang punya kekuasaan tertinggi ya gitu pak oke ya kenapa mesti gabung sama galurwa ya karena hanya dia organisasi yang menerima saya pak saya di gereja malah saya dikatain trouble marker udahlah ngalah aja kita kan kaum ini minoritas dan lain sebagainya bagi saya negara ini tidak dibuat oleh kaum siapa yang ini siapa yang anak gitu loh gak ada di UUD195 kaum mayoritas blablabla kaum minoritas harus begini gak ada begitu gitu loh karena cuman organisasi kalau gereja pun manapun dulu sama saya jujur aja kalau saya bilang ya pasti pasti kan dia bilang yaudahlah salah aja yaudahlah lah gimana mau ngalah kita yang diginin terus loh berisik kaum intoleran loh saya udah ngalah-ngalah bertahun-tahun loh saya ngalah bertahun-tahun malah mereka semakin menjadi-jadi jadi Pak RT kasusnya kasusnya Tania ini malah RT ketua RT juga ikut berperan yang mengamuk masa rumah saya itu ketua RT seberang rumah saya maksudnya diamuk masa ini gimana jadi gini apa intinya adalah kan saya ini memasang banner yang tadi saya bilang kan dilarang parkir dan lain sebagainya ya pokoknya kejadiannya panjang Pak Tan Paragi saya hanya singkatnya aja tadinya itu gak ada amuk masa tadinya biasa aja udah selesai tapi tiba-tiba orang kok makin banyak orang makin banyak kita gak tau tiba-tiba langsung si RT RT seberang itu kayak ngajak orang RT 5 kalau gak salah saya tau namanya Pak tapi apakah saya boleh share disini namanya tapi saya tau namanya setor itu mereka lakukan itu karena ibu suku tertentu atau agama tertentu ya mungkin karena saya agama tertentu agama kristal ya iyalah apalagi tetangga lain jelas tetangga lain yang pun asal Pak Tanpa Ragi tau tetangga lain itu udah kayak rumah saya ini dikelilingi oleh orang-orang baru semua sudah pada meninggal ngerti gak sih Pak tetapi yang paling penting adalah yang mengamuk masa saya itu adalah bukan dari RT saya RT seberang jadi kita gak tau apa-apa bahkan mama saya itu sudah nanya dari ujung sampai ke ujung mama saya itu dikenal baik oleh disini dari tahun 70 berapa tinggal disini dan mama saya itu dikenal baik oleh semua orang sampai nanya kamu yang mama saya kenal eh kamu tau gak kejadian amuk masa pada saat di rumahnya ini di rumahnya ini gak tau gak tau opungkan mama saya di pengelapung gak tau emang ada apa gak tau gak semuanya itu gak ada yang tau hanya RT seberang sana itu amuk masa itu dari RT seberang sana itu tadi gak ada tiba-tiba jadi banyak saya juga gak ngerti cuma gara-gara itu iya terus akhirnya gimana oh akhirnya kayak cuma ada yang ngelerain jadinya saya udah pernah cerita cuma ada yang ngelerain saya minta apa minta ada tulang sinorat orang gereja gereja saya minta ini akhirnya yang dateng itu cuma apa dari apa sih namanya binas ya bimas bimas apa sih kalau di ini saya gak tau akhirnya yang dateng cuma kayak bimas-bimas gitu habis itu saya kayak buat surat pernyataan pernyataannya itu isinya tau gak apa saya berjanji tidak akan membuat banner pelarangan parkir depan pagar rumah saya isinya itu bayangin iya saya iya isinya itu iya gila gak depan pagar rumah saya diparkirin makanya saya taruh pot oke gue gak boleh pasang banner oke saya taruh pot lo gak punya apa-apa lagi kan iya saya berjanji tidak memasang apa banner perlalangan dirarang parkir depan pagar rumah konyol gak kok bisa begitu ya kayaknya gak ada peraturannya bisa begitu tuh ya iya karena itu saya diamet masa padahal mereka lah kalau mereka selalu berisi astaga akhirnya saya gak boleh pasang banner lagi ini parkir di depan rumah yaudah saya pasang pot saya berani-beraninya itu aspek papa saya yang buat bukan pemerintah yang buat gitu loh aneh kan it konyol gitu loh lah ini bukan kesalahan gue gitu loh lah hak gue hak gue dimana sebagai warga-warga Indonesia lah ini rumah gue depan rumah gue lo parkirin lo jadi tukang jualan udah gitu lo berisik lagi disitu parkir depan rumah saya tapi berisiknya di wargop siapa yang gak kesel manusia mana yang gak kesel itu berisik sampai pagi-pagi tengah malam lucu kan iya cuma gitu doang akhirnya materai udah selesai saya minta maaf saya akan berjanji tidak alah udahlah saya udah oke itulah kaum seberang itu iya kan lucu kan saya gak boleh pasang banner depan parkir rumah saya aduh saya jadi penasaran ini berarti itu pada saat kejadian itu karena gak kenal Galarua juga ya kenalnya gereja iya sebetul iya hanya gereja terdekat iya jadi terdekat datang terus dari itu malah disuruh minta maaf yaudah damai-dama aja lah biar hilang jadi ada dari tetangga tetangga masih kecil itu rumahnya agak di belakang rumah saya jadi itu namanya siapa saya lupa abang siapa saya lupa dia tetangga dari kecil terus abis itu dia bilang udahlah Gris ini orang orang umat seberang ya umat muslimnya dia udahlah Gris ini aja kamu ini supaya masa masa selesai masa gak ini udah kamu minta maaf aja baca surat pernyataan itu dilarang memasang banner biar maaf udah kayak gitu doang oh my goodness iya bayangin deh itu rumah gue sendiri gitu loh oke maksudnya rumah keluarga koca kan saya jadi jadi mau nanya nih sama Bu Liso atau Bu Linda atau yang lain gitu ya kalau misalnya pada saat itu ada Galarua ya pasti kan tanya telpon ke Galarua kan seperti itu kan nah yang akan terjadi itu seperti apa apa yang akan dilakukan Galarua kalau misalnya itu terjadi ada yang seperti ini nih ya ya Pak tanpa ragi ya kita sesuai fullnya aja lah ya kan yang mana yang melanggar undang-undang ya harus ya ada tindakan ada konsekuensinya lah gitu loh Pak ya misalnya lah si RT gitu ya yang memimpin massa lah itu ya gak bisa dibiarkan Pak lah sudah jelas dia mewakili mewakili pemerintah ya 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 pemerintah daerah paling-paling rendah gitu ya ya masa dia tidak memberikan teladan gitu loh memberikan contoh bagaimana harus apa setiap warga negara mematuhi mematuhi undang-undang gitu nah kalau sama kalau tadi galarua ada yaudah kita akan akan ada tindakan Pak sudah jelas kok itu ya maksudnya kan pada saat itu kan lagi lagi hektik tuh pasti kan lagi panik gitu ya datengin massa apakah galarua akan langsung gabruk dateng juga gitu atau gimana kita kan ada ini Pak ada tim ini tim reaksi cepat jadi oh saya belum lupa tadi menyebutkan juga di struktur ya di struktur itu ada tim reaksi cepat ada Pak khusus yang langsung bertanggung jawab ke ya ke ketua pengurus pengurus pusat jadi setiap daerah juga nanti ada tim reaksi cepatnya Pak Tamparagi aku boleh tambahin gak ya silahkan memang apa aku sudah ngumpulin bukti-bukti ya Pak Tamparagi dari CCTV rumah semuanya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 bahkan asal Pak Tamparagi tahu waktu itu aku pernah tawarkan ke bulis karena merasa diancam oleh RT seberang jadi kayak gini saya ini kan tipik tipikalnya saya kan rumah saya kan ada parit nah kalau paritnya jorok atau apa kan saya bersih-bersih lah ya namanya juga itu parit rumah saya pasti lah ya kan Pak Tamparagi saya bersih gitu ya kan habis itu saya gak hanya bersih-bersih nah saya juga beresin pot saya pot tanaman itu pot tanaman mama lah jadi intinya saya bersih-bersih saya lagi keluar keluar pagar saya lagi bersih-bersih pagar udah selesai terus tiba-tiba ada bapak-bapak kayak om-om gitu yang melihat saya melihat saya terus matanya ke saya terus dari dia jalan dari ujung sampai ujung saya kaget ini kenapa gue dilihatin nih aku liatin balik kan terus aku liatin dia ke kan depan rumah saya kan ada gang ya ada gang saya ngeliat oh ya kok itu dia sampai gang terus dia kayak gini bapak-bapak bapak-bapak si yang om-om itu bilang gini apa lo lah saya cuma ya apa lo lo yang ngeliatin gue duluan ya kan saya gituin aja abis itu udah saya gak saya gak goblis lagi males lah tiba-tiba ketika saya mau masuk ke rumah saya jadi ketika saya mau masuk rumah saya ada RT sebrang RT 5 dengan bilang kayak gini mengancam mengancam saya kayak gini apa eh rumah lo mau gue amuk masa lagi lo bayangin seorang RT berarti kan berarti 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 intinya bahwa RT 5 inilah yang bawa masa sekarang statusnya udah dilaporin apa belum statusnya kan terakhir kali kan ya gak terlapor karena kan terakhir kali kan cuma karena pemasangan banner dan lain-lain kita dan masa itu gak tau maksudnya gini lo kita gak kenal masa itu dari mana gitu loh masa itu wajahnya pun kita gak kenal ininya gak kenal orang-orang dari mana we don't know tapi intinya adalah kalaupun aku mau melapor ataupun tulang santai juga udah bilang ke aku kalau dia mengancam lagi atau apa-apa bukti-bukti aja intinya nah aku sudah siapkan bukti-bukti bahwa emang si RT 5 ini gitu loh jadi pada saat aku mau masuk rumah saya mau masuk rumah ya kok saya dihancam kayak gitu akhirnya yaudah saya gak ngubris saya gak saya cuman diem aja saya langsung masuk rumah saya tapi kan itu kan dia udah menyebarkan apa kayak Ibar kata lah saya hidup di bangsa saya sendiri iya teror dia teror gitu loh meneror dia itu loh iya intinya seperti itu gue RT 5 ini meneror saya dan jangankan itu bahkan mama saya pernah diteror jadi lagi lagi mama saya pagi-pagi nih lagi bersintaman pagi-pagi nih ini kondisinya lagi agak gerimis nih pak tiba-tiba mama saya dibilang kayak gini dia kan dari CCTV saya gak CCTV saya itu kan ya gak bakal keliatan jelas lah dia gak bakal kedengeran jelas dia ngomong apa tapi intinya mama saya saya tahu dan saya sudah rekam gitu dari melalui CCTV nah bu-bu anak ibu awas kalau lapor-lapor lagi ya kalau ada nongkro-nongkro ntar saya apa saya bawa massa lebih banyak lagi bayangin RT 5 kayak gitu nah kalau ketua RT ibu sendiri gimana responnya wah kalau ketua RT RT saya saya udah pernah kabilang ke bulis kan saya udah bilang ketua RT saya sendiri saya Grace asal kamu tahu ya saya gak tahu siapa yang nongkro di wargop itu atau apa pokoknya itu jelas bukan dari RT kita jadi saya gak bisa nasehatin mereka karena itu bukan RT saya ya wargop yang diseberang itu juga bukan RT ibu juga gitu bukan dia RT RT lain pak oh ya tapi kan sesama RT seharusnya ngerti dong menjaga kan aneh gitu loh what is this kayak gitu pak dan RT saya ini diperlakin polisi gini pak RT saya ini memang tidak terlalu saya gak tahu mau apa kayak mau apa tapi intinya adalah dia bilang kayak gitu ke saya lapor polisi maksudnya apa saya gak lapor polisi lagi pak ketika sudah sama masa itu karena kan sudah datang ya anggota dari polis apa BIMAS 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 itu kan yang dada 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 kayak gitu cuma gitu terus saya nyuruh surat pernyataan tidak memasang banner pelarangan parkir dan lain sebagainya kayak gitu udah gitu doang jadi ibarat kita hanya sepihak gitu loh kayak what keadilannya loh where is kok jadi saya yang dikriminalisasikan padahal dia yang salah dia yang jelas-jelas salah bertahun-tahun jadi saya ngalamin langsung bagaimana bertetangga berhidup dengan mereka gitu yang udah gak ngerti lagi dah udah itu aja sih apalagi yang bisa katakan lapor gitu pelaporan jadi kalau saya ada-ada lagi yang kejadian kayak gitu lagi saya langsung lapor tulang santiamir gitu karena saya gak perlu lagi buat laporan karena kan biasanya kan ada pelaporan pengaduan ya Pak Tamparagi ya di kanal di Kaya Jakarta kan nah biasanya saya lapor disitu gitu loh jadi ya kayaknya itu gak berguna gitu gak digubris juga karena terulang terus gitu-gitu aja gitu loh gitu-gitu aja gitu loh kayak gak berguna kayak gak ada keadilan yang terjadi gitu gak ada sama sekali aduh gak nyaman sekali ya tinggal begitu ya iya gak nyaman banget oke ini memang kasus ini mereka bisa lakukan itu karena mereka lebih banyak dan juga kalau kita sendiri itu berat memang dan kita perlu teman-teman kita perlu dukungan rame-rame makanya seperti ini juga memangnya perlu ya organisasi seperti Galarua ini supaya kita gak hadapin yang seperti ini gak hadapin sendirian karena kalau hadapin sendirian memang repot dan kita gak tahu juga mesti gimana setidak-tidaknya misalnya kalau misalnya terjadi seperti itu kita mau nanya juga bingung tanya kemana nanya ke pendeta juga mungkin pendeta akan bingung karena dia juga gak ngerti gitu mesti ngapain kalau mesti diamuk masa jadi memang perlu organisasi-organisasi seperti ini untuk kita bersama untuk kemanusiaan untuk untuk kelompok kita bersama lah intinya jadi bisa kita saling bantu kita bisa saling jaga satu sama lain kalau enggak kalau misalnya kita sendirian ya ya istilahnya ya dikerjain sendirian gitu dibully sendiri kalau seperti ini kita punya rame-rame kita punya grup setidaknya mereka mau ngebully kita juga mereka mikir gitu mereka akan lebih hati-hati lagi gak mau sembarangan untuk ngebully kita itu bukannya kita mau istilahnya berarti kita mau berantem dengan mereka atau bagaimana tetapi kita mau mereka untuk tidak membully kita intinya kan itu ya mungkin bro lebah madu bisa tambahkan bro lebah madu oh iya jadi buat saya sih itu aja kalau misalkan ada yang punya masalah pribadi terus memang tidak punya misalkan bantuan hukumnya tidak mengerti hukumnya seperti apa buta hukum mungkin ya boleh dulu kontak dulu hotline Galarua nanti kita bahas dulu kita bahas dulu kalau misalkan memang bisa kita misalkan bisa bergabung dengan Galarua jadi member Galarua kita bisa bantu pasti kita bantu itu itu simpel sekali gampang sekali sebenarnya tapi ya jangan-jangan langsung berpikir pasti dibantu gitu loh jangan kita juga harus harus berhati-hati karena memang gak semua orang itu yang mau bergabung dengan kita benar-benar mau terus ikut perjuangan kita ada yang memang cari-cari manfaatnya aja gitu loh sedangkan untuk kita saya kasih tahu juga untuk membership membership itu ada syarat yang yang pertama itu biaya ada biaya jadi biaya pendaftaran itu 100 ribu ya 100 ribu untuk yang di dalam Indonesia yang di dalam negeri Indonesia kalau yang di luar negeri itu kalau gak salah 500 ribu ya kalau yang di Indonesia itu 100 ribu dan bulanannya itu yang di Indonesia itu 50 ribu setiap bulan kalau yang di luar negeri kalau gak salah 100 ribu deh kalau gak salah jadi jadi kalau misalkan udah jadi member nanti ya usahakan ikut yuran wajibnya juga gitu loh rutin gitu loh karena kita kan perjuangan seperti ini kan gak murah ya coba bayangkan misalkan nanti ada yang oh butuh bantuan hukum dari mana kita dananya kalau misalkan oh oh dari ya kita memang ada ada donatur-donatur juga cuma kan kita juga harus dari member juga ada ini ya kontribusi lah kita saling saling menolong member yang lain di saat mungkin sekarang kita gak ada perlu bantuan hukum atau apa-apa tapi kita istilahnya memberikan yuran itu bukan berarti kita merasa beban ya bukan kita harus punya mindset bahwa kita memberikan yuran ini untuk membantu member lain yang butuh bantuan ada member-member lain yang mungkin ada butuh bantuan atau dari dari yang lain gitu di luarnya Galarua ada kasus besar perlu perlu bantuan Galarua Galarua kan bisa ada tanah turun tangan ke sana ya dan itu bukan perkara yang murah gitu beberapa beberapa kasus kan ada yang di luar kota ada yang di luar pulau itu selain kita kita pengurus keluar dana kita juga keluar ini ya keluar energi juga loh waktu nah jadi harap harap dimaklumin gitu yang seperti ini saya kira sih ya kalau sebulan sekali cuma 50 ribu itu murah ya gak terlalu berat lah ya gak terlalu berat hmm bisa lah gitu istilahnya kan kita kan kalau misalkan bayar BPJS mungkin lebih besar ada ini ya BPJS atau apa gitu ya ya untuk 50 ribu kita sisikan untuk kemanusiaan lah gitu loh oke bro kalau misalnya gak jadi member tapi mau nyumbang aja boleh bro oh sangat boleh sangat boleh ini ke rekening BCA ini ya ada rekening BCA ya boleh dibantu Nusantara Abadi nomornya 4500681000 ini ya ya mungkin ada beberapa saudara ah saya gak mau ikutan ah saya cuma mau donasi aja oh kita sangat terbuka kalau soal yang seperti itu kita sangat terbuka apa rekeningnya mudah sekali BCA mau transfer dari luar negeri dari dalam negeri sangat mudah gitu dan kita tuh apa ya soal keuangan kita tuh open kita selalu ada laporan-laporannya ada laporan-laporannya jadi gak usah takut kita kemana uang kita pakai kita amanah kita semua amanah gak ada diantara member-member galeru ini yang volunteer-volunteer ini digaji loh hampir gak digaji semua kita malah keluar keluar dana kita juga bantu kalau misalkan ada yang kasusnya di Bandung saya juga pernah turun turun tangan gitu bantu saya gak ada gak dapat apa-apa malah saya keluar banyak gitu cuma bukan sembalan uang ya kita keluar juga energi waktu ya ya jadi buat teman-teman yang buat teman-teman yang mau dukung galeru mungkin mau dukung dalam hal dana aja tinggal langsung transfer ke rekening yayasan galeru nusantara abadi 450 68000 ya kalau misalkan teman-teman juga mau ikut terlibat mau bantu juga dalam hal tenaga teman-teman bisa juga gabung ke galerua ya tinggal hubungi nomor di bawah ya 0811 200 666 62 oke thank you teman-teman mungkin saya mau minta Bu Lisoy untuk ditutup silahkan Bu Lisoy closing statementnya ya kemudian mungkin bisa saya tambahkan mengenai keanggotaan ya keanggotaan yang boleh masuk sebagai anggota perkumpulan galerua adalah perorangan warga negara Indonesia yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun jadi minimal 21 tahun jadi kalau di bawah 21 tahun maaf belum boleh oke dan bertempat tinggal baik di dalam negeri maupun di luar negeri makanya ada galerua diaspora Pak kan banyak Amerika cukup banyak ya Amerika ada yang sudah ada KSB pengurusnya itu Amerika ketua sekretaris bendahara itu yang Amerika Eropa dalam proses ya jadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang ingin terlibat dan bersedia secara sukarela berpartisipasi aktif untuk melaksanakan visi-misi dan kegiatan perkumpulan itu antara lain Pak tanpa ragi ya hak dari anggota saya ini kan ya saya rinci dulu setiap anggota berhak untuk mendapatkan tanda pengenal anggota memperoleh manfaat dan perlindungan dan atau pengayuman dari perkumpulan galerua ini tadi yang saya sebutkan Pak Tanpa ragi kemudian mengeluarkan pendapat baik tulisan maupun tulisan memberikan suara untuk memilih dan dipilih dalam musawara dipilih dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan galerua kemudian membelah diri dan berhak juga mengundurkan diri kemudian kewajibannya apa sih ya setiap anggota memiliki kewajiban mematuhi menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan organisasi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pengurus Pusat kemudian menjaga mempertahankan dan menghormati marwah yang dimaknai di dalam lambang almamater berperan aktif dan ikut berkonstribusi dalam setiap kegiatan organisasi kemasyarakatan galerua oke pak jadi sudah jelas ya kehadiran galerua di tengah-tengah masyarakat Indonesia apa sudah dari tadi kita jelasin visi-misinya sudah jelas dan kita sangat berharap ya agar teman-teman yang ingin bergabung dengan galerua bergabunglah segera karena kedepan kedepan banyak tantangan yang kita hadapi ya jujur saja di masa-masa sekarang ini kan masa-masa penuh ya penuh gerakan-gerakan yang aneh-aneh ya jadi apalagi menghadapi pemilu yang akan datang kita terutama dari ya kelompok minoritas minoritas lah dulu saya katakan ya yang sering sekali mengalami persekusi intimidasi jangan takut lagi kita punya hak konstitusi yang sama di negara ini kita punya hak hidup layak di negara ini ya tidak ada yang sebenarnya pemakaian kata minoritas mayoritas tidak tepat ya karena ini negara bukan dibentuk karena yang mayoritas ini menginginkan yang ini minoritas ini harus ngalah enggak ada seperti itu ini negara kita terbentuk oleh kesepakatan bersama tidak ada minoritas mayoritas hanya saja saat ini sering dipakai orang-orang tertentu yang yang anti-toleransi pemakaian kata-kata minoritas mayoritas ini jadi mulai sekarang mari teman-teman kita satukan kekuatan kita ya dan bergabunglah di Galar Wah terima kasih Pak tanpa ragi oke makasih Bu Lishoy ya saya sekali lagi saya mau dorong teman-teman yang mau murtad takut bingung takut dipersekusi bingung mau kemana takut diusir dan lain-lain teman-teman bisa hubungi Galar Wah di 0811 266 662 teman-teman yang mau mendukung mereka yang mau menolong mereka juga teman-teman bisa gabung di Galar Wah karena sudah pasti Galar Wah butuh banyak bantuan kalau saya lihat begini ya butuh banyak bantuan dari teman-teman yang mau membuat Indonesia lebih baik ya membuat dan juga mempertahankan berdasila dan NKRI oke seperti itu jadi kita tutup aja video ini sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa kita memberkati amin saat melangkah kakiku engkau menuntung jalanku kau terangiku kau menghibur hatiku engkau lah yang terhidupku saat abdi mulai lelah saat engkau mulai lelah kau sembuhkanku kau membasukaku selalu kusebut nama dalam nama Yesus ku berjuang dalam nama Yesus ku berjalan di dalam kasihnya ku mempuatkan jalan di hidupku ku kuat begini karena cintanya ku tegar begini karena kasihnya oh Tuhan oh Tuhan tolonglah ampulian aku yang berbesar ini oh dalam nama Yesus ku berjuang dalam nama Yesus ku berjalan di dalam kasihnya ku terakhir ku berjuang terakhir ku ku kuat berjuang ku ku kuat kering ku ku kuat ku ku kuat aku ku ku kuat ku 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 kuat Terima kasih